Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Alif Stani oke guys sekarang Alif Stani mau ngambil montornya Alif Stani ya yang kemarin saya taruh di bengkelnya Bang Mamat ini bengkelnya Bang Mamat ya yang apa bengkel sepeda motor masalah servis apa ya pasti tidak sebagainya lah ini bengkel baru ya jadi saya mau ngambil montornya saya saya mau tes ya masalahnya saya mau tes dulu kecepatannya kemarin masalah ada problem sedikit ya itu bawah bawah mesinnya itu bocor jadi saya mau korek juga udah siapa-apa belum saya lihat dulu ya guys oke nah ini guys ini udah siap loh ini udah dibongat udah dibongat-bongat ayanya tadi tadi kan saya suruh karbulatornya dirimer ya dulu ya ini karbulatornya di lebarin lah lihat terus ininya saya suruh di bubut di korek sedikit mesinnya guys ya ini mesinnya suruh di korek sedikit masalahnya mau dipinjam sama temen guys mau dipinjam sama temen ya gak tau lah buat apa saya gak tau ya jadi saya mau tes dulu ada perubahan atau enggak masalah kecepatannya ya guys ya jadi saya mau tes dulu ntar tapi orangnya mungkin lagi di dalam lagi makan ya jadi saya belum tanya tapi motornya kayaknya sih udah oke oke dan lihat dulu ya oke supaya ini udah apa ya guys lihat ya sebentar saya akan tes di pinggir sawah biar suaranya itu gak terlalu mengganggu orang lain seperti ini masalahnya kalau di jalan seperti ini jadi saya gak berani takut ada kendaraan lain ya jadi saya gak mau mengganggu mereka jadi saya cari jalan yang sepi guys ntar saya akan coba masalah besok mau dipinjam sama temen jadi gak tau buat apa sih gak tau katanya mau buat main lah gak tau ya jadi saya akan tes ntar lagi tapi saya akan tanya dulu sama yang punya bengkel ini udah siap atau belum oke oke saya mau masuk ke dalam yang gak tau ada apa barang apa siapa tau ada nalpot yang katanya nalpot 2 tak saya mau uji coba di motor 4 tak guys jadi saya mau tanya lihat-lihat dulu di dalamnya ada ada nalpot 2 tak atau gak ya guys ini ya guys nalpot 2 tak ini dudukannya beda guys jadi kan ada apa ya ada penonton alif tani ya yang minta suruh eksperimen nalpot 2 tak ditaruh motor Honda supra alif tani guys nah walaupun sebenarnya itu bahaya ya guys ya itu sebenarnya bahaya nalpot 2 tak taruh di motor 4 tak ya takutnya mesinnya kan masalahnya mesin itu kan berbeda guys 2 tak sama 4 tak jadi nalpot 2 tak itu kan terlalu kecil itu lubang anginnya guys nah takutnya itu bermasalah tapi saya besok-besok saya mau uji coba eksperimen masalah nalpot 2 tak saya uji coba ke 4 tak guys hasilnya seperti apa dan risikonya guys risikonya itu seperti apa coba ya kalian tahu ya guys ya jadi kalian tahu ini nalpot 2 tak kalau ditaruh di motor 4 tak risikonya seperti ini nah jadi kalian bisa tahu tapi kalau ini sudah sore jadi saya belum uji coba masalahnya ininya leher banyak saya bilangnya itu gulu banyak atau leher banyak itu enggak sama jadi mungkin saya potong dulu baru saya sambung seperti itu guys ini barangnya seperti ini semuanya guys ini 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 semuanya alat di tempat bengkelnya mamat itu oke banget jadi kalian kalau mau betulin motor motor kalian kekurangan apa bisa bawa ke bengkelnya mamat guys jalan smr timur guys bisa bawa sini guys semuanya masalah perawatan masalah mesin oke enggak ditanya lagi masalah kelebihannya makanya alif tani pun saya suka selalu kalau ada terusakan motor alif tani atau servis atau apa saya bawa ke bengkelnya mamat guys jadi semuanya ada barangnya pokoknya pokoknya kalau di bawah kebagian mamat oke guys itu orangnya guys itu mungkin orangnya habis makan gimana bang amat itu motor alif tani bangat oh yaudah selesai itu ini tadi diapain abad aja mas habis di korek seker masih ganti saya terus ini masak kecepatan bisa berubah guys dicoba aja ini nantot nantot ini pengaruh enggak pengaruh banget pengaruh ya bisa menambah kekuat apa menambah ibaratnya ya buat putaran atas bisa teratasi kalau itu seperti itu ya jadi alif tani akan mencobanya ya saya akan mencoba di jalan yang sepi nah fast drive jadi bukannya alif tani ini sudah tua atau apa tapi ini buat anak muda ada yang pinjem motor alif tani jadi sebelum di pinjem alif tani akan servis dulu itu seperti itu oke oke sekarang alif tani akan pergi ke jalan yang sepi untuk mengetes motor ini oke motor seperti ini boleh dicoba ya guys oke guys sekarang alif tani ada di tempat jalan yang lebih ini kayaknya sepi tempat bawah tempatnya mungkin bisa untuk tes ya tapi guys kenapa tadi belum tukar ban ya roda yang kecil ya releg yang kecil atau banyak yang ukuran kecil masalah tukar itu soal gampang kalau mau dipakai baru saya tukar guys ini masalah baru masih buat itu jadi takut takut kenapa apa ya masalahnya masih kadang buat bawain barang sama alif tani kalau ditukar sama ban yang kecil kan takut pelek yang melewat atau apa itu seperti ya ini motor tani selalu buat bawah yang berat berat jadi kalau ditukar sama pelek yang kecil atau roda yang kecil atau ban yang kecil itu pengaruh takut pelek pelek itu melewat ya jadi besok kalau mau dibijam sama temen mungkin saya tukar sama ban yang kecil sama ukuran yang kecil lah itu seperti tu guys hari tadi juga mau kasih kopling tapi belum lagi nyari hari udah sore jadi tadi mau mencobanya ya ini trutenya itu dari jalan ke sana nanti balik lagi ya guys oke guys kayaknya udah sedih ya sampai kabur topi guys aduh memang boleh tahan ini kekurangannya cuma ada dua guys kopling ya kopling sama underbone guys underbone buat gigi ya buat itu kopling mau pengen tukar kopling sama gigi underbone ya guys ya ini masalahnya susah kalau apa kalau enggak ganti kopling buat tarikan susah tapi udah oke banget guys sampai topinya lift ini ada disana jauh tapi ada ada orang tadi apa lewat alih tani takut takut masalah jalannya ini kan masih jalan umum jadi alih tani masih takut guys saya mau ambil topik disana guys saya coba satu kali lagi guys oke tadi tadi udah di tes motor alih tani nah walaupun motor supra guys tapi luar biasa guys cuma baru diganti kalbulator korek sedikit mesin korek sedikit sama kalbulator longgarin sedikit biar angin itu oke sedikit oke jadi masalah underbone sama pelet apa ban yang kecil itu tinggal sama kopling ya tinggal itu tadi udah di tes masalah motor alih tani yang udah berapa hari gak nongol di konten alih tani ya tadi udah saya tes lihat selanjutnya modifikasi motor alih tani ya saya akan provok satu persatu sampai hasilnya oke guys jadi alih tani pun akan beli motor buat khusus buat ladang ya buat bawah sayuran jadi motor supra ini khusus buat konten walaupun hanya sederhana tapi semoga bisa menghibur kalian oke guys karena hari udah sore udah pukul setengah aneh guys cukup sekian video alih tani selamat selamat sub indo by broth3rmax